This is part one, ini adalah part 1 before presenting the content, jadi sebelum mempresentasikan konten kamu Jadi sebelum mempresentasikan konten kamu atau isi yang akan kamu bicarakan Kamu sebelumnya harus melakukan greeting atau setakaan kepada audiens atau peserta yang hadirnya Kemudian yang kedua kita harus membahas mengenai topik, topik atasnya yang akan kita bicarakan Kemudian yang ketiga adalah lapar belakangnya, jadi lapar belakang apa yang akan kita bicarakan tersebut Kemudian objektif outlining itu apa, jadi kita akan membicarakan itu kita bicarakan dulu Sebagian garis besarnya, poin-poinnya kita bicarakan dulu Kemudian konklusen atau kesimpulan, kesimpulan dari tadi antara topik, beton, untuk kesimpulan, objektif, outliningnya Nah itu kita akan melakukan sebelum kita mempresentasikan konten atau isi kita Entah isi kita itu pakai PowerPoint, video, atau menggunakan open to list ya Atau whiteboard, atau menggunakan head projector ya Nah disini ada contoh untuk greeting ya Putnamu, ladies and gentlemen, menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu seno'amu for me, please, thank in front of you Deliver presentation ya Jadi selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum Itu adalah sebuah kebanggaan untuk kalian disini Berdiri disini ya, di depan kalian untuk mempresentasikan Menyatakan presentasi, itu adalah sebuah bagaimana kita berhitung atau menyata apa-apa yang hadiah ya Kemudian topik, kita bicarakan topik ya The topic of my presentation is about how to change oil ya For example, dari presentasinya adalah bagaimana cara untuk mengganti oil diinstalkan ya As you know, oil is a component, important component ya Component for motorcycle, for example Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa oil adalah komponen penting untuk sebuah motor diinstalkan ya Kemudian objektif outlining, nah dalam objektif outlining ini adalah dibicarakan ya Poin-poin penting ya Misalkan poin dari poin pertama, kedua, ketika yang akan dibahas dalam presentasi itu apa ya Ketika ini seperti ini ya, hopefully the presentation will Nah ini adalah harapan ya, memperharap setelah presentasi ini akan Hopefully the presentation will give us knowledge about how to change oil Jadi, memberikan pengetahuan sekalian kita untuk bagaimana cara mengganti oil diinstalkan ya Kemudian, in this presentation, we will cover clean and point First, how to change oil Second, component of change oil And third, how to change oil Jadi, dalam presentasi ini saya akan memberitahukan 3 komponen penting Atau 3 komponen penting Yang pertama, mengganti oil Yang kedua, alat apa yang digunakan Yang ketiga, sepertinya bagaimana misalkan ya Nah itu, konklusion atau kesimpulan So, that would be the overall structure of my presentation And now, let's move on to the first point Jadi, itulah keseluruhan ya, tutup dari presentasi saya Dan sekarang kita pindah ke, atau kita beralih ke poin utama Nah, dalam poin utama disini dikirakan dalam presentasi time atau waktu presentasi Nah, dalam waktu presentasi ini silahkan kalian presentasi menggunakan powerpoint, boleh ya video, boleh dan lain-lain ya Nah, disini kita jelaskan ke jabarkan yang kita akan diselaskan dari poin utama sampai poin terakhir ya Secara detail Nah, itu adalah bagian satu Contoh hari ini, kita akan merangkum ya To sum up, there are 3 main poin Contoh hari ini, untuk merangkum itu, disana ada 3 poin utama First is, how to sing oil Nah, itu poin-poin yang kita sebutkan ya Setelah, two for singing oil For example, and third is, misalkan, apa sih, contoh oli yang merisak itu, misalkan gitu ya Kemudian, kuasin atau penutup Nah, dalam closing ini, berarti sudah tidak ada lagi pembicaraan ya Berarti, pembicaraan atau presentasi di kecil sudah ditutup Nah, contohnya, thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini adalah contoh bagaimana kita akan mempresentasikan sesuatu ya Dan bagaimana caranya kita sebagai presenter ya Membuka presentasi kita ya Dari mulai tadi, berhitung sampai poin itu ya Oke, sekarang juga saya akan menjelaskan disini adalah skrip ya Untuk nanti kalian UPS ya, untuk kelas 12 Khususnya untuk 12 TSM dan TKR ya Silahkan nanti kalian lihat skrip ini Tulis kembali skrip ini di dalam polio kalian ya Dari mulai gini sampai poin Kemudian, disini silahkan kalian isi ya Topiknya itu sesuai dengan jurusan kalian Nah, dan backgroundnya juga Atau latar belakangnya juga Silahkan kalian isi ya Titik-titiknya itu berdasarkan jurusan kalian juga ya Topiknya kan Jurusan kelasnya itu bagaimana caranya Menjaga motor agar terlalu bagus Atau menjaga oli motor Misalkan juga mengganti oli motor Misalnya, kemudian Dalam latar belakangnya juga harus nyambung Berdasarkan topik tersebut ya Kemudian Objektifnya juga harus nyambung Kemudian Objektif outliningnya juga harus nyambung Kemudian Nah, dalam presentation time-nya Kita skip saja Atau kita lewat saja Karena dalam presentation time-nya ini Harus menggunakan ini ya Medianya ya Contohnya misalkan Telepoint, video, dan lain-lain Jadi untuk presentation time-nya ini Nanti kita skip saja Karena nanti ini untuk dibahas di materi selanjutnya Setelah itu Setelah kita skip ini Kemudian kita beralih ke bagian 2 ya Disini Untuk signaling Si signaling-nya boleh seperti ini Atau boleh Terserah kalian Yang digetakan juga boleh Kemudian Camerize Atau rangkimannya Seperti ini Dan ini Poin-poinnya berdasarkan yang tadi ya Poin-poinnya Di awal itu Kemudian Closing Atau penutup Nah, dalam penutup ini juga Beri balas terserah kalian Seperti ini juga boleh Berdasarkan kalian juga boleh Nah, setelah itu apa? Setelah kalian membuat script tersebut ya Silahkan membuat scriptnya itu di polio Kemudian Simpan di Semang Hektar kalian Setelah simpan di Semang Hektar kalian Silahkan kalian Baca script tersebut ya Dari awal Greetings Sampai closing tersebut Baca Lalu direkam ya Kemudian Lalu direkam Setelah direkam Silahkan kalian Kirin ke Whatsapp saya Oke Oke guys I think that's enough for This meeting today Thank you for your attention Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya